Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi di mana kita akan membahas segala satu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, akhirnya kita akan bahas juga mengenai Luna Classic. Sudah cukup banyak yang nanya, di komen, di grup, dan lain-lain. Akhirnya kita akan coba bahas apakah ini cuma hype doang? Apakah ini pump and dump? Atau seperti apa? Tanpa lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke, dan akhirnya pada hari ini kita akan bahas juga mengenai Terra Classic atau Luna Classic. Tentunya ini sekarang sedang lagi trending luar biasa. Di Twitter, wah Luna Classic, Luna Classic to the moon. Banyak yang bilang akan sampai 1 dolar. Jargon barunya sekarang akan mencapai 1 dolar. Sekarang kita akan coba bahas secara seobjektif mungkin, make sense atau enggak. Dan mungkin lebih penting lagi kalian harus tahu dulu, apa itu Terra Classic. Karena cukup banyak ya kalau gue lihat dari social media, mereka bahkan mungkin enggak, don't really get apa itu Terra Classic. Jadi buat lo yang enggak tahu, Terra Classic ini adalah blockchain yang dulunya dipakai oleh tim Terra Luna. Nah, buat yang lo enggak tahu juga, Terra Luna ini sebenarnya adalah 1 cryptocurrency project yang fokus mereka itu di Stable Coins. Dimana si Terra Luna yang awalnya itu didesain untuk menjadi 1 collateral menjaga kestabilan dari Stable Coins. Stable Coins yang paling terkenalnya, atau mungkin lebih masuknya infamous, yaitu adalah UST. Kita tahu, UST ini adalah, atau lebih tepatnya, downfall dari UST ini yang menyebabkan atau men-trigger Crypto Winter sekarang. Dimana kita tahu, itu membuat Bitcoin drop dari 30 ribuan kalau enggak salah ya, sampai mulai 20 ribu something. Plus juga ya, tentunya kita ingat waktu itu diperpal juga dengan Elon. Nah, tetapi, intinya apa? Intinya Terra Luna itu tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan dari Stable Coins mereka. Ada UST dan ada juga yang Korean Won mereka. Tetapi gagal. Nah, setelah itu, kita tahu bahwa akhirnya mereka memecahkan, atau lebih tepatnya, hard fork dengan Luna baru. Nah, Luna baru ini adalah dimana saat sekarang tim dari Terra Luna itu bekerja. Jadi Terra Classic ini sebenarnya sudah tidak ada pengembangan baru. Ini bisa dibilang lebih ke spekulasi harga. Ya, karena burn ini tidak ditambah lagi dengan tujuan ke depannya mau diapain. Si Terra Classic ini blockchainnya mau diapain untuk apa. Kalau gue dari baca semua artikel-artikel yang gue tadi coba research, rata-rata ini semua hanya penekanannya ke burn mekanisme mereka. Jadi, sebelum kita mulai, gue ingin jelaskan dulu bahwa ini, peningkatan harga ini lebih ke spekulasi harga murni. Karena sekali lagi, secara fundamentalnya, Terra Classic bisa dibilang tidak ada upgrade. Paling yang mungkin bisa dibilang upgrade-nya hanya burn-nya itu saja. Dan kalau kita ngomongin cuma burn saja, sudah berapa banyak meme coins yang dengan, ya, bisa dibilang jualan utamanya burn, mati. Jadi sekali lagi, ya. Kalau lo mau spekulasi harga, monggo. Kalian mau kesannya sedikit berjudi di sini, ya silahkan. Tapi jangan sampai berpikir bahwa, oh, gue akan pakai sisa uang yang gue punya ini, ya. Lalu gue masukin semua ke Terra Classic. Harapannya nanti saat sudah nge-burn, gue akan langsung auto-sultan. Gue sarankan jangan. Kita, gini loh. Gue bukan dukun yang tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi, dari sebelum-sebelumnya, semua proyek-proyek yang bentuknya begini, yang fokus hanya, ya bukan proyek sebenarnya, bahkan ya. Ini lebih ke komunitas mereka sendiri yang minta nge-burn. Nanti kita akan bahas di belakang spesifiknya. Tapi intinya, satu kripto yang naik karena ya mereka bilang di-burn dan lain-lain dan hanya fokus terhadap harga, bukan utilitas, itu gue gak sarankan untuk long term, ya. Karena kalau lo lihat, proyek-proyek yang bertahan dari siklus ke siklus adalah proyek-proyek yang memberikan utilitasnya sesungguhnya. Ya, jadi sekali lagi, gue gak sarankan untuk long term ini, si Terra Classic ini. Udah pasti bukan buat long term. Tapi kalau lo yang mau berspekulasi dalam jangka panjang yang, apa, jangka waktu yang pendek atau medium, ya monggo saja. Ya, tapi sekali lagi, ini very high risk. Ya, jadi kita akan lihat dulu apa penyebab hype dari Terra Classic. Dan tentunya, ini adalah salah satunya dari KuCoin. Ya, KuCoin, Binance, dan Gate.io. Tapi jujurnya, ya, kalau KuCoin dan Gate.io sudah ada official dari mereka. Ya, mereka udah langsung ngumumkan bahwa mereka akan men-support burn proposal. Tapi kalau gue pribadi udah coba cari-cari di Binance, belum keluar. Gue gak keluar dan gue gak ketemu official response atau official announcement dari Binance bahwa mereka akan men-support burn. Ya, jadi sekali lagi, untuk yang Binance, kita harus take it with a grain of salt. Ya, jadi hati-hati. Itu ada kemungkinan, itu cuma baru hype-hype aja. Ya, nah, tetapi gini. Sekali lagi, penekanan gue adalah ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi. Lu lihat sendiri, ini adalah announcement dari KuCoin. Mereka menyatakan bahwa KuCoin akan men-support 1,2 text burn apabila proposal ini sudah officially approve dan diimplementasikan di Terra Classic. Mainnet. Jadi artinya apa? Sesuai dengan, ya, grammar mereka di sini, ya, saat sudah di-officially approve. Maka belum. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, apa namanya kita bisa lihat nih ya, bahkan mereka juga meng-suggest untuk user ini deposit si Minet Terra Classic-nya ini sebelum tanggal 12 September. Karena katanya voting itu kan di 10 September. Jadi lagi-lagi, sekarang peningkatan semua harga ini pure spekulasi karena burn-nya belum terjadi. Ya, itu satu hal harus kita catat dulu. Nah, selanjutnya kita akan bahas artikel di sini. Nah, artikel ini membahas mengenai apa sih sebenarnya plan dari si Terra Classic ini, maupun sebenarnya bisa dibilang bukan plan tim dev, ya, plan lebih ke investor. Dan potensinya seperti apa. Oke, today's video is brought to you by BitGate, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4163 USD in rewards untuk meng-complete task, ya. Ada $3 coupon untuk KYS rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account, ya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGate. Oke, dan yang pertama kita akan bahas adalah mengenai implementasinya. Seperti apa, ya. Dan, satu hal yang harus kita tandai lagi, ini belum terjadi, ya. Implementasi 1,2% tax burden ini belum terjadi. Ini gue tekankan terus-terusan, karena kenapa? Ada beberapa yang di social media dan lain-lain ngomongnya lebih ke, ini sudah, ini naik karena burn, ini naik karena burn. Sekali lagi, kita bisa lihat di sini, langsung dari KuCoin-nya juga, mereka menyatakan bahwa mereka akan mendukung apabila proposal-nya sudah officially approved, ya. Dan sampai sekarang, kalau kita lihat di artikel ini, ini ditulis tanggal 7 September, alias kemarin, menyatakan bahwa Terraform Labs ini masih menolak untuk meng-approve dan mengimplementasikan si proposal ini, ya. Jadi, KuCoin juga menyatakan bahwa semua service untuk Luna, atau Luna Classic ini, akan tidak berubah sampai adanya officially approved, ya, atau official approval, ya. Dan itu juga kurang lebih akan sama lah untuk G2O dan bahkan Binance. Sekali lagi, data yang gue punya adalah G2O dan KuCoin. Untuk Binance, gue nggak ketemu official announcement bahwa mereka akan mendukung Luna Classic, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya, ini mungkin sedikit mundur ke belakang, ya. Di mana sebenarnya permintaan untuk burning ini sudah dilakukan sejak sekitar, ya, awal-awal, bahkan Mei 2022. Di mana waktu itu Luna itu hancur karena UST, ya. UST yang drop terus, dan Luna supply yang ditambahin terus, ya. Akhirnya hancur berantakan, ya. Dari 100 dolaran sampai, nggak tahu tuh, ya. Bahkan kurang dari 1 perak waktu itu, ya. Nah, tetapi, walaupun banyak investor yang menginginkan untuk Terra Luna ini di, apa, sorry, si LUNC ini di-burn, TFL atau Terraform Labs masih tidak melakukan itu. Dan mereka malah memilih untuk pindah ke satu, apa namanya, ke satu blockchain baru yang sekarang namanya adalah Luna. Maka dari itu sekarang ada dua Luna. Luna Classic, yang dikasih nama tikernya LUNC, dan ada juga Luna saja. Nah, Luna itu adalah blockchain baru yang sekarang basically team dev-nya dari Terra Luna itu bekerja, ya. Jadi, LUNC, for now, ya, tidak ada kegiatan team dev. Ya, paling satu-satunya yang mungkin project yang sedang berjalan adalah vote untuk 1,2%. Dan sekali lagi, penekanannya itu pun belum diimplementasikan dan belum di-approve oleh Terraform Labs, ya. Dan setelah dari itu juga, ya, di Juni 2022, investor ini sekarang sudah banyak yang vote untuk supaya semua transaksi ini kena tax sebesar 1,2% dan akan langsung di-burn. Jadi, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu super simple banget. Cuma literally seperti ini. Lo beli 100 Luna, ya. Lo beli 100 Luna, biasanya harusnya dapat 100 dong. Ya, beli 100, dapat 100. Nah, ini saat lo beli, kena potongan 1,2%. Jadi, kalau lo beli 100, lo cuma dapat 98,8. Nah, dari situ, 1,2%-nya akan dibakar secara permanen. Dan itu akan, katanya, mengurangi supply dan akan membuat harganya meningkat dengan luar biasa besar. Yeay. Sekarang gini, gue tanya, berapa banyak project-project meme coins yang biasanya temanya anjing seringnya, yang pakai burn-burn kayak gitu. Nah, kemana? Rata-rata mati. Ya, nggak semua adalah yang masih hidup. Tapi rata-rata yang cuma pakai ngomong burn-burn-burn, kayak dulu siapa itu, save moon lah, dan lain-lain. Rata-rata sudah, yaudah, tidak ada perkembangan. Karena gini, ya, pada dasarnya, 1 kredit tokenasi project yang nggak punya real value, atau nggak punya gini lah, jangan ngomong real value lah, nggak punya real utility, itu akan hilang. Karena gue udah pernah merasakannya di 2016. Banyak banget kok, yang mereka menjanjikan bahwa, wow, dengan cara tokenomik seperti ini, dengan pembakaran seperti ini, dan begini-begitu, ini akan membuat tokennya naik terus secara harga. Ujung-ujungnya, project yang sering banget ngomongin harga, 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 itu adalah project yang secara ironisnya adalah project yang mati. Gitu. Nah, jadi lagi-lagi, kalau gue pribadi, stance gue untuk Luna Classic ini adalah, lu mau spekulasi harga, silahkan. Lu mau short term trade, oke. Karena volume-nya gede banget kalau lu lihat. Tapi kalau lu berpikir bahwa, dengan gue beli Luna Classic ini, kehidupan gue akan berubah, gue akan tiba-tiba jadi miliarder, gue akan jadi seorang sultan, lebih baik bangun dari tidur. Karena, menurut gue secara probability itu sangat kecil sekali. Oh, tapi bang, kan mungkin aja, tidak ada yang tidak mungkin. Yes, mungkin. Mungkin aja, apapun bisa terjadi, tapi probability-nya sangat kecil. Kenapa? Bukan karena gue benci. Karena gini loh, Luna Classic ini, sampai sekarang, tidak ada team dev-nya. Ya, for now, tidak ada team dev-nya. Mungkin kalau dia akhirnya ada team dev-nya, dan jelas mau ngapain, mungkin aja bisa berhasil. Tapi dengan kondisinya sekarang, di mana mereka satu-satunya project yang mereka tekankan adalah burn 1,2%, which is not that big. Kalau lu lihat, ada berapa banyak project-project meme coins lain yang ngasih burn lebih besar. Ada yang belasan persen, ada yang puluhan persen. Banyaknya mati. Jadi, lagi-lagi, jangan berpikir untuk long term. Kalau lu mau di sini trade short term, monggo. Dan, apa namanya, sekali lagi, ini ditekankan berkali-kali lucunya di si artikel ini. Sejak si 1,2% teks proposal ini sudah di-pass, team Terra ini masih belum mau implementasikan upgrade-nya. Jadi, ini mungkin effort dari pembuat artikel untuk mengingatkan bahwa ini masih belum terjadi burn-nya. Dan, apa namanya, kalau dilihat dari salah satu Twitter account yang bernama Loon C-Burn, atau Luna Classic Burn ini, dia menyatakan bahwa si burn proposal ini akan available untuk voting saat dan sebelum tanggal 10 September. Jadi, otomatis, sekali lagi, belum terjadi burn. Nah, apabila proposalnya sudah lolos, nanti, itu akan kemungkinan besar diaktifasikan sebelum tanggal 20 September 2022. Nggak tahu kenapa, si tanggalnya semuanya nggak pasti. Jadi, ya itu satu lagi juga yang harus diperhatikan. Nah, selain dari itu juga, yang lucunya adalah, di sini malah ada yang men-support untuk si, apa namanya, oh, sorry, sorry, bukan, ini Maxi. Ini Maxi. Yang Maxi, untuk Maxi mereka juga kurang lebih akan sama, seperti G2O dan juga KuCoin. Mereka akan mengimplementasikan si burn ini apabila sudah dilakukan oleh si Teleform Labs. Nah, yang tadi gue omong-omong itu soal burn mandiri. Di mana burn mandiri ya? Jadi, lucu ya. Ada sekarang gerakan untuk justru langsung nge-burn secara mandiri. Kesannya lo beli nih. Sekarang kan belum ada burn-nya. Jadi, orang-orang diharapkan untuk, nah itu, meng-encourage untuk send some LUNC tokens untuk di-burn sendiri. Jadi, ya, baik lagi lah. Intinya, gue pribadi tidak menyarankan ini untuk jadi long term portfolio lo. Ya, kalau sampai lo mau coba-coba, iseng-iseng, siapa tahu dapat duit rokok atau duit makan siang, ya silahkan aja. Tapi ya, mikirnya seperti itu. Jangan mikir ini akan mengubah hidup lo. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu pembahasan gue mengenai LUNC. Ya. Dan, apa namanya, gue tahu mungkin sedang dalam keadaan sekarang itu nggak enak. Ya. Cryptocurrency market sedang buruk, dan bahkan bukan hanya Cryptocurrency market saja, tapi macroeconomics in general it's bad. Eropa sekarang luar biasa, krisis energi. Ya. Di Inggris, kalau nggak salah sampai naik 10 kali, ya. Apa namanya, gas alam, lalu juga untuk listrik naik sampai 80%, katanya paling tingginya waktu itu. Jadi, jadi otomatis dunia is lagi nggak dalam keadaan yang enak. Nah, jadi otomatis lo harus lebih ekstra hati-hati lagi dalam berinvestasi jangka panjang. Ya. Dan gue lebih menyarankan lagi untuk punya, atau ingat dengan aturan 70-30. Ya. 70% di Blue Chips, di BTC dan ETH. Ya. Di mana, si alokasinya bisa tergantung dengan, ini lo. Kalau lo lebih agresif, mungkin ETH-nya bisa lebih banyak. ETH-nya bisa 60%, atau bisa 70%. Kalau lo lebih konservatif, BTC-nya yang lebih besar. Ya. 60%, 70% bisa jadi BTC. Nah, sisanya, ya, dari 100% yang itu kan 70-30 tuh. Nah, 30-nya itu, lo masukkan altcoins. Nah, tetapi altcoins memiliki potensi untuk berhasil. Bukan altcoins yang ngomonginnya harga-harga-harga-harga. Tapi altcoins yang ngomongin utilitas. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, pembahasan lunsi kita pada hari ini. Dan, sekali lagi, ya, gue harapkan ekstra hati-hati dan jaga risiko kalian. Oke, jadi kalau menurut gue pribadi, peningkatan dari Luna Classic ini lebih ke spekulasi harga. Murni. Karena kenapa? Pertama, kalau orang berdebat bahwa, oh, ini gara-gara burn. Nope. Burn-nya belum terjadi. Ya. Bahkan masih voting sampai tanggal 10 September, alias 2 hari lagi ke depan. Ya, jadi masih belum ada burn. Kalau sampai ada burn yang dilakukan, itu adalah burn mandiri yang dilakukan secara manual oleh orang-orang yang, ya, gue nggak tahu siapa yang mau ngelakuin sebenarnya. Tapi ya, katanya ada gerakan seperti itu. Jadi, sekarang meningkat yang pasti bukan karena burn. Lebih karena ke, ya, orang ngelakuin pamenda mungkin, ya. Nah, selain dari itu, ada kemungkinan juga ini bisa menjadi satu, apa ya, kesannya, ya, kita nunggu sampai udah ada si beritanya gitu, ya, buying the rumor selain the news. Dan selain dari itu juga, mungkin yang lebih mendasar adalah Luna Classic itu tidak ada proyek. Ya, tim Luna itu sudah pindah ke blockchain yang baru disebut sebagai Luna. Jadi, di Luna Classic itu tidak terjadi satu tambahan apapun. Mungkin satu-satunya tambahan coding yang nanti akan bisa dimasukkan adalah urusan si teks ini sendiri. Jadi, otomatis proyeknya hanya revolve di teks itu saja. Alias, ya, permainan harga saja. Jadi, lagi-lagi, untuk spekulasi pendek, ya, untuk jangka pendek, untuk permainan future, nyari volume dan momentum, monggo. Tapi kalau berpikir untuk, wah, mengubah kehidupan gue dengan ini, jujurnya gue gak sarankan. Ya, dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, ya, bisa dengan cara menggunakan link referal kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengandalkan dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa toko like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.